Pemirsa Kerama Bali sangat yakin bahwa kehidupan saat ini berhubungan dengan karma saat kehidupan sebelumnya. Disinilah letak pentingnya mebayuh oton. Mebayuh oton dilakukan sesuai dengan kelahiran otonan, bukan dilakukan secara massal seperti sedang tren saat ini. Bayuh oton Upakara Banten dan lokasi mebayuh berbeda-beda sesuai dengan Urib, Pancewara, Sabtewara, dan Wuku, mengingat pengacep dewanya juga berbeda. Cerumangku Gede Kayangan Bajang Kesiman Iwayan Kandre BA menjelaskan, mebayuh oton adalah upacara agama versi Hindu untuk memperingati hari kelahiran seseorang yang jatuh setiap 210 hari atau 6 bulan sekali berdasarkan perhitungan kalender Bali. Setiap orang sebaiknya melakukan pebayuhan sekali dalam hidupnya untuk membayar utang-utang karma. Cerumangku Gede Karde yang sehari-hari melakukan loka pales raya bayuh oton di Denpasar. Melakukan upacara sesuai draste Bali kuno yang dia peroleh dari ajaran Sang Nabe Sanis Samponewate Ide Pedanda Gedeaan dari Geriaaan Kelungkung. Makanya Banten Upakaranya tergolong unik dan relatif kuno. Misalnya anak yang lahir di Selasa Wage, Wuku, Pahang, bayuh oton selain dilakukan di Bali juga ada. Banten di Pura Paibon, Rung 3 di Merajan, di Lebuh Agung atau Pintu Masuk Rumah. Bayuh oton juga dilakukan di Marki Agung dan melukat dengan tirte dari 4 sumber mata air. Jumlah tirte sesuai dengan urib Selasa Wage yakni 3 dan 4. Kedua, tiap Banten Ayaban wajib disi bunga oranye 3 jenis sebagai simbol Dewa Rudra dan buah masing-masing 4 jenis. Simbol Urib Dewa Wisnu atau Wage dengan urib 4. Jenis daging juga bernuansa warna kedua dewa. Harislasa Wage yakni ayam bulu merah kaki kuning. Kedua ayam warna hitam dan sejumlah balungan gegending yakni balung pertemuan persendian dan iga. Kelahiran ini juga wajib disediakan satu daun gamelan kangse. Prosesnya anak diupacarai otonan terlebih dahulu baru melukat di halaman rumah, tepatnya di depan pelinggih taksu geginan atau sangyang surya. Soal tirte, dikatakan Jeromangku Gede Kayangan Bajang iwayan karde sesuai urib kelahiran. Jika urib kelahiran Sabtu Pahing wajib diambil dari 9 mata air. Kelahiran Selasa Wage menggunakan tirte 4 sumber mata air. Kini semua sumber air sudah dikumpulkan di merajan Jeromangku. Soal lokasi melukat, semua atas kehendak sane manumadi atau leluhur yang lahir kembali. Demikian juga lokasi mebayuh ada juga di pinggir sungai, empelan, kandang hewan, dan lainnya. Usai menjalani pelukatan, barulah dilakukan mebayuh di lokasi yang tersurat di lontar. Paling singkat prosesi mebayuh ala tradisi Bali kuno ini memerlukan waktu 3 jam. Soal sulitnya mencari sejumlah komponen beban tenan, Jeromangku karde mengatakan pasti tersedia, hanya saja kita diuji untuk berjuang mendapatkan. Seperti tebu hitam untuk kelahiran yang dinaungi Dewa Wisnu dan Siwa masih ada di lingkungan sekitar, namun langka dan memerlukan perjuangan. Svece Bali TV